Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angkol Ajus disini masih dengan mitos-mitos seputar kisah mistis suatu tempat yang mana kisah mistisnya membuat bulu kudu kita merinding atau bulu-bulu yang lainnya yaudah jangan lupa like, komen, dan subscribe yuk ah kita geboi ceritanya dengan ketinggian 2211 meter gunung ini menjolang ke angkasa menembus awan gunung ini menyimpan banyak misteri di dalamnya banyak hal-hal mistis yang terjadi di luar nalar manusia para pendaki di gunung salak sering mengalami kejadian aneh bahkan sampai hilang membuat gunung ini dikenal angkel bagi para pendaki yang sering terjadi adalah hilangnya para pendaki rata-rata adalah para pendaki pemula yang belum tahu yang belum tahu medan dan juga teknik pendakian serta tanah kerama dalam dunia pendakian ketika kita kita memasuki daerah yang asing apalagi kawasan hutan dan gunung kita harus hati-hati tidak boleh berkata sombral adanya pasukan Prabu Siliwangi dan sosok harimau cerita ini beredar luas di masyarakat setempat seperti diketahui Prabu Siliwangi adalah raja pajajaran yang suka mengembara yang di akhir hidupnya harus melarikan diri dari anaknya Raden Kian Santang yang hendak mengislamkannya cerita misteri lainnya tentang gunung salak ini adalah misteri kampung setan dan suara gamelan menurut penuturan warga setempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati